Intro Sepertinya dia dalam masalah besar Hei kawan, apa yang kamu lakukan? Ayolah, jangan menggali kuburanmu sendiri Dari kisah singa bernama Numean yang dibunuh Hercules dalam mitologi Yunani hingga Dewa Perang Mesir berkepangasinya Fitra binatang yang gak lekang oleh waktu ini terus menginspirasi berbagai cerita Seiring dengan keberadaan mereka dalam legenda dari seluruh penjuru dunia Singa juga memiliki kisahnya sendiri dalam sejarah Coba tonton video ini sampai habis Kamu akan tahu apa yang dilakukan singa setelah diusir dari kawanannya Kenyataannya tidak ada raja atau ratu di antara mereka karena singa hidup dalam perkumpulan yang egaliter tanpa pembedaan kelas Dikenal dengan sebutan si raja hutan karena kekuatannya dan fakta bahwa hewan satu ini gak takut pada hewan manapun Singa betina yang jago berburu Sementara singa jantan yang kuat dalam melindungi adalah kelompok yang kerap dihindari oleh kawanan hewan lainnya Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Mari kita lihat bagaimana mereka melewati fase kedewasaan hingga menjadi hewan yang berkuasa di alam liar Singa harus melalui masa pertumbuhan yang tergolong gak mudah dan rawan akan kematian Di saat lahir anak singa akan disembunyikan oleh ibunya selama 1 hingga 2 bulan dari kelompoknya sebelum akhirnya diperkenalkan Hal ini dilakukan demi melindungi kondisi anak yang masih lemah dan sangat rawan menjadi incaran hewan liar lainnya Rata-rata singa betina melahirkan sekitar 6 anak Tetapi yang dapat bertahan hidup setelahnya biasanya gak lebih dari 2 atau 3 ekor saja Dalam masa pertumbuhan membutuhkan waktu sekitar 10 hari bagi anak singa untuk membuka mata 15 hari untuk dapat berjalan dan sekitar 25 hingga 30 hari untuk dapat berlari Anak singa akan mulai merasakan santapan daging pertamanya pada usia 3 bulan Sedangkan ketika telah mencapai usia setahun ia akan mulai belajar bagaimana cara berburu dari ibunya Yap, tugas ibulah yang melatih cara berburu dan mencari makan bagi para anak singa Sementara singa jantan gak akan ikut dalam proses mendidik Tetapi ada di sekitar untuk mengawasi dan melindungi Sayangnya populasi mereka dari tahun ke tahun semakin menurun dengan drastis Diperkirakan jika dalam 20 tahun lagi populasi dari hewan besar ini akan menurun 50% Bahkan gak akan bertahan hingga 100 tahun lagi Penyebab populasi dari raja hutan ini menurun adalah semakin berkurangnya hewan buruan Selain itu jantan utama kerap memangsa bayi-bayi singa yang masih kecil Iya Bila singa jantan yang baru muncul dan mengambil alih kekuasaan gak jarang mereka akan mengincar anak singa untuk dibantai Hal ini dilakukan hanya untuk melampiaskan hasrat birahinya mengawini betina Terkadang singa bisa membunuh anak-anaknya sendiri Biasanya ketika mereka mengambil alih wilayah baru dari singa-singa betina penguasanya untuk menegaskan dominasi mereka terhadap singa betina lainnya Ada pula kondisi lain dimana ketika anak singa jantan telah mencapai usia matang 2 tahun mereka akan mengalami situasi pengusiran dari sang ayah Iya Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekuasaan dalam kelompok Dalam situasi ini hukum rimba akan berlaku dimana yang kuat menjadi pemenang dan berkuasa atas yang lemah Lantas setelah diusir dari kawanannya kemana singa lemah ini pergi Singa yang diusir akan melakukan perjalanan sendiri atau dengan saudaranya untuk menemukan teritori dan kelompok yang baru Dalam proses inilah mereka paling rentan kehilangan nyawa Mereka yang berhasil bertahan akan melakukan proses eksekusi yang sama pada anak singa dalam kelompok baru seperti pada umumnya Seringkali mereka bertarung dengan singa jantan dari kawanan lain untuk mencoba merebut kedudukannya Tiap-tiap kawanan bisa memiliki hingga 3 singa jantan Siklus tersebut akan terus berputar di antara kawanan singa Begitulah proses kehidupan dan tumbuh kembang anak singa yang sangat rentan akan kematian khususnya bagi singa jantan Al itu pula lah yang menjadi alasan mengapa singa jantan jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang singa betina Sementara itu para singa betina tetap bertahan dalam kawanan mereka seumur hidup dan semua singa betina dalam satu kawanan saling terhubung Lantas, gimana kepribadian singa betina? Apakah lebih kasar dari sang jantan? Kita ambil contoh seperti kasus seekor singa betina bernama Zuri di kebun binatang Amerika Serikat yang membunuh singa jantan Nyak yang merupakan bapak dari tiga anaknya di kandang mereka Insiden ini mengejutkan Menurut para ahli hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Sepasang singa itu tinggal di satu kandang sejak delapan tahun lalu di kebun binatang Indianapolis Profesor Craig Parker Direktur Pusat Penelitian Singa dari Universitas Minnesota mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya Kami sudah melihat berbagai contoh singa jantan dan singa betina kawanan singa betina memburu singa jantan Tetapi singa betina membunuh singa jantan satu lawan satu saya belum pernah mendengarnya seumur hidup Di alam bebas singa-singa jantan mendominasi singa-singa betina sepenuhnya Jika perkelahian itu timbul akibat kepribadiannya yang kasar mungkin ini adalah salah satu faktor risikonya Zuri lebih dominan ketimbang singa betina lainnya Ibu yang penuh perhatian dan protektif menjadi takut pada nyak dan akhirnya berbuntut perkelahian Lalu seberapa aneh perilaku singa ini? Singa jantan rata-rata memiliki bobot sekitar 149 sampai 259 kilogram dan singa betina 120 sampai 180 kilogram Sedangkan di alam bebas kawanan singa betina bisa menyerang singa-singa lainnya namun biasanya mereka melakukannya untuk membela anak-anaknya atau wilayahnya dan gak jarang berakhir dengan kematian Singa-singa jantan liar juga biasanya akan mengusir anak-anaknya supaya tidak diburu oleh singa-singa betina yang berkuasa singa jantan juga dikenal agresif terhadap singa betina dan bisa membunuh singa betina yang menolak untuk dikawini Kehidupan singa yang rentan semakin lama mendekati kepunahan terlebih dengan sangat sulitnya bagi seekor singa untuk bertahan hidup karena kawanannya sendiri Praktik perburuan akibat ulah manusia dan kondisi kelaparan juga menjadi salah satu alasan utama mengapa kehidupan mereka terancam Cukuplah para singa hidup dan mati dengan cara mereka sendiri dan manusia nggak perlu ambil alih di dalamnya melakukan upaya pelesarian alam dan menghentikan proses perburuan adalah hal penting agar sirajah hutan dapat terus ada di bumi ini terlebih singa masuk dalam daftar predator puncak yang keberadaannya tentu sangat berpengaruh bagi ekosistem lalu apa lagi yang bisa aku tambahkan mengajarkan anak singa ini bertahan hidup hmm mengapa tidak kamu tahu berapa banyak hal menakjubkan yang ada di dalam planet ini dan berapa banyak yang ada di luar sana seperti biasa jika kamu ingin aku membahasnya silahkan tulis di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya oke terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati